Intro Halo, apa kabar anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walau fiat, tetap semangat. Saya ajak anda untuk kejar Bung Roky yang sedang rojo di Australia. Ini udah pindah kotanya ya, Bung Roky ya? Ya, ini di Markas Besar Saudara Denny Indrayana. Oke. Dijamu di situ. Nanti sore ada diskusi soal Indonesia juga. Jadi di Melbourne ini ya berarti ya? Di Melbourne, ya betul. Jadi kalau anda jalan darat dari Sydney ke Melbourne ya? Enggak, terlalu lama. Oh, terlalu lama. Dan darat ya bisa 10-11 jam juga. Oke, jadi sekarang sudah di Melbourne. Dan mari kita tetap saja anda pasti mengikuti situasi di tanah air ya. Dari desik ke desik. Ini Bung Roky kemarin itu ada yang rupanya serganggu juga ya dengan pernyataan dari politisi PDIP bahwa ada orangnya Pak Lurah yang minta ke Ibu Mega untuk 3 periode. Dan karena itu ditolak, itu yang kemudian membuat hubungan mereka jadi renggang. Dan saya kira sebenarnya kita jadi tahu bahwa Ibran ini adalah bagian dari skenarium. Ini plan B ya. Saya enggak tahu. Plan keberapa ini? Plan B, C atau D, M gitu. Bagian dari kelanjutan dinasti Jokowi. Ini bukan plan B. Ini kalau tiket, tiket terusan. Oh, tiket terusan. Dan memang mulai terjadi buka-bukaan sebetulnya. Karena kan sejarah yang lagi ditulis untuk menerangkan siapa sebetulnya yang memulai upaya untuk mengkhianati konstitusi itu. Jadi pasti akan ditulis. Banyak resursor dari luar negeri juga ingin menjadikan itu sebagai tesis disertasi itu. Jadi semua pada panik sebetulnya. Kalau ketahuan siapa yang mulai, itu artinya ada satu orang yang mengendalikan yang lain untuk memulai proses cewek-cewek demokrasi, cewek-cewek-cewek konstitusi. Kan itu yang sebetulnya menjadi semacam sinyal bahwa dari awal ada desain untuk menjadi otoriter. Dan itu mungkin bisa kita sebut sebagai awal dari perilaku ugal-ugalan atau perilaku tercelah dari Presiden Jokowi. Kita mesti buat hipotesis setinggi itu. Supaya jangan sekedar bahlil ngaku dia diurus. Dan apa bahlil tiga periode memang dia apa mampunya dia berpikir sampai ke situ. Kan orang yang memikirkan tiga periode berpanjang masa kekuasaan, mestinya orang yang lagi in charge. Mesti orang yang lagi punya kekuasaan. Tidak mungkin tiba-tiba kroco-kroco itu kasih ide tiga periode. Kan tidak begitu cara melihatnya. Jadi kelihatannya isu ini memang dari awal diniatkan oleh Jokowi itu. Dan kita bisa tarik ujungnya. Akhirnya seluruh proyek itu berujung pada kemastian, kalaupun tidak tiga periode dinasya harus berlanjut. Jadi sustainability dari Jokowi itu bukan soal jalan tol saja, tapi jalan kekuasaan itu. Iya, betul. Ini memang bahlil. Ini baru saja dia bilang bahwa kalau ada yang harus disalahkan soal tiga periode itu, saya, kata dia. Bukan Pak Jokowi karena yang pertama kali menyatakan soal tiga periode itu adalah saya. Saya kemudian coba terhasil di citalnya. Apakah betul pernyataan ini? Kita aduk dulu lah. Kita aduk dengan faksa-faksa dulu saja. Dia menyampaikan tanggal 2 Maret itu. Padahal sebenarnya Januak pada bulan Februari sebelumnya sudah ada itu pernyataan dari Erlangga Hattar. Kemudian juga ada pernyataan dari Jurki Flihasan, Muhammad Iskandar. Dan kalau saya tarik ke belakang, malah ternyata dari pernyataan Jurki Flihasan ini pada tahun sebelumnya, coba saya cek dulu sebentar ya, itu sudah pernah dibahas loh tiga periode itu, pernah bertemu antara pimpinan MPR dengan Pak Jokowi, itu pada tahun 2021 bahkan. Pada 4 September 2021 itu sudah dibicarakan dengan pimpinan DPR. Tapi tentu saja waktu itu Jokowi menyatakan, ya dia nggak berpikir tentang itu. Jadi ide ini, saya kira ini memang skenario besar. Saya tidak tahu apakah ini memang idenya seorang Jokowi seorang diri, atau ada kepentingan yang jauh lebih besar dari Jokowi itu. Tentu Jokowi yang pertama kali punya kepentingan untuk tiga periode, pasti yang sudah dua periode, karena logikanya begitu kan. Artinya orang yang ketagihan, dia belum puas, maka dia tambah satu seloki, dia tambah minum yang masih bisa memuaskan dia. Jadi tetap kita mesti pergi pada dalil klasik dari Lord Acton itu. Power tends to corrupt, absolute power corrupt, absolute thing. Jadi kekuasaan itu memang ketagihan tuh. Jadi Jokowi, orang yang dari awal ketagihan, dia udah lihat bagaimana dia menikmati kekuasaan ketika wali kota, lalu pergi jadi gubernur, jadi presiden. Dia ingin supaya terus-menerus dia berkuasa. Ini yang disebut ketagihan kekuasaan. Jadi bagian-bagian ini harus kita tempatkan di dalam upaya untuk meneliti siapa sebetulnya yang punya gagasan awal. Kalau kita tanya gagasan dari MPR, apa pentingnya MPR? Kan MPR juga di dalamnya ada banyak partai yang berupaya untuk jadi suksesor Jokowi kan. Demikian juga kabinet ngapain punya ide itu kan. Kan semua orang merasa bahwa hanya karena Jokowi belum puas dengan masa jabatannya, maka dia berusaha cawe-cawe. Dan itu berlanjut sampai soal Gibran. Kan ini satu rangkaian aja. Kalau Jokowi dari awal cuma dia sendiri, yaudah dia stop aja kalau nggak berhasil. Tapi kan dia terusin sampai Gibran kan. Jadi kita mesti pastikan satu hipotesis untuk mengatakan bahwa Jokowi dari awal merancang dirinya untuk jadi otoriter, untuk jadi totaliter, untuk jadi tiran, untuk jadi despot. Kan itu intinya. Walaupun penampilan Jokowi itu ya kerakyatan, tapi mental dia itu, karakter otoriterian itu ada di dia. Dan dia mulai merasa setiap kali diatur supaya Jokowi merasa dia dipuji-puji oleh berapa persen. 78 persen masih menginginkan dia atau masih menganggap Jokowi berguna. Kesukaan pada Jokowi itu 7-8 persen. Tapi kita lihat fasilitasnya kan nggak tersedia ya untuk menganggap Jokowi itu masih berguna. FFULA benar sekali itu. Setelah dia survei, ya ternyata kesukaan 70 persen, tapi mereka yang menganggap ekonomi dan kehidupan di bawah rejim Jokowi itu buruk sekali. Bahkan 90 persen menganggap kehidupan mereka itu buruk. Jadi nggak mungkin ada orang yang secara ekonomi disiksa, tapi masih muji-muji penyiksanya Jokowi kan. Ini kan hasil dari rekayasa. Demikian juga soal tiga periode, soal perpanjangan. Itu kan direkayasa semuanya supaya mengarah pada kesepakatan bersama. Padahal yang mereka yasa adalah satu orang dari sana namanya Jokowi Dodo sebagai politisi. Ini saya kira kalau apa yang Anda jelaskan itu membenarkan Bapak Halama yang menyebutkan bahwa don't judge a book by its cover gitu ya. Jangan nilai sebuah buku itu hanya dari covernya gitu. Dari Pak Jokowi yang seperti itu, bisa saja dia menjadi seorang tiran. Dan ini juga menjelaskan kepada kita bahwa diktator itu tidak selalu muncul dari kalangan militer. Itu bisa juga dari kalangan sipil. Buktinya Pak SBY sebelumnya yang jenderal malah dengan jelas dia mengawal transisi demokrasi. Tapi Mbak Jokowi yang sipil malah justru ternyata mengarah kepada diktatorial. Jadi kan ini saya kira apakah ini juga problem memang negara demokrasi yang masih muda seperti kita ini? Yaitu karakter otoriterian ada pada setiap penguasa. Karakter otoriterian. Tinggal kita melihat apakah lingkungannya itu bisa mengendalikan apapun tidak. Bahkan follower-follower Jokowi dari buzzers, relawan segala macam untuk budayawan-budayawan. Kan itu juga punya mental otoriterian. Karena pada waktu Jokowi berkuasa kalangan ini menghujat para oposisi kan. Menyebarkan berita macam-macam mengkina lawan politik. Jadi Jokowi diasu oleh kalangan yang betul-betul juga berwatak otoriterian. Itu geng-gengnya, geng Gunawan Muhammad, geng siapa lagi nih, corotipi segala macam. Kan itu mentalnya otoriterian semua. Karena berkuasa menguasai peralatan, lalu mulai mempersekusi dengan cara menyedutkan lawan debat, menyedutkan lawan politiknya. Kan ini buruk bener. Walaupun belakangan mereka sadar, lalu mulai berubah, tetapi itu setelah proyek otoriterian mereka itu gagal. Kan semua mereka itu mengeloluhkan kok. Jadi kita mesti pastikan kok ini satu orkestrasi yang pada akhirnya tanpa parti itu lalu berantakan. Dan mulai Ibu Mega mempersoalkan soal-soal yang bisa menyebabkan Jokowi itu diarah menuju impeachment. Kan ini, kalau bisa dibuktikan bahwa ini perbuatan yang dari awal didesain oleh Jokowi, itu artinya dia tidak menghormati konstitusi itu. Dia berupaya untuk menghalangi orang yang menunjukkan ketidaksukaan pada dia. Jadi mental otoriterian dari awal melekat di dalam watak Pak Jokowi. Ya, ya. Dan kalau kita lihat seperti ini, berarti sebenarnya kita bisa menduga dengan langkah apa yang akan dilakukan oleh Ibu Megawati. Karena Ibu Megawati kan sejak awal justru yang dianggap menghalangi, yang paling justru merah perannya vital sekali menghadang semua ambisi Jokowi itu. Mulai dari tiga periode, perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu, dan juga sekarang ini soal Gibran, ya. Ya, kita lihat sebetulnya. Ya, Ibu Megawati mungkin ada motif yang lebih pragmatis. Kalau Jokowi tiga periode, berarti Soekarnoisme bisa berhenti itu. Kadar-kadar BPDIP, Mbak Puan, Prananda, segala macam itu bisa terhalang oleh tiga periode Jokowi. Maka mereka berupaya untuk halangi itu. Tetapi kita juga mesti kasih poin positif kepada Ibu Megawati, bahwa Ibu Megawati mengerti aturan bernegara. Kan itu yang kedua, kan. Walaupun orang akan bilang, ya itu karena demi Mbak Puan aja, supaya menggantikan Jokowi, maka Ibu Megawati menentang ide tiga periode. Tetapi, kita tahu Ibu Megawati itu terlatih untuk membaca keadaan masyarakat. Jadi, di era ini, di hari-hari ini, Megawati harus muncul sebagai negarawan untuk menyelamatkan ide-demokrasi. Kan itu intinya. Jadi, kalau Ibu Megawati menentang Jokowi, itu bagi saya tetap mengenai Ibu Megawati, paham tentang etika politik yang demokratis, yang konstitusional. Ya, oke. Tetapi gini ya, Bung Roki, kita nggak boleh memandang enceng ya, karena bagi Jokowi, karena bagaimanapun juga sekarang dia, meskipun Anda sering menyatakan sebagai lemdak, segala lain, tapi tetap saja dia adalah seorang presiden. Gitu ya. Yang dia masih bisa punya semua instruktur kekuasaan itu, yang bisa dia kerahkan itu, dan tanda-tandanya itu sangat terlihat bahwa memang Jokowi ini akan all out memenangkan Prabowo dan Gibran dengan segala macam cara. Katakanlah ya, termasuk juga kecurangan. Ya, itu yang kita lagi duga bahwa ini pemilu curang versus curang. Tapi kita percaya bahwa di dalam keadaan krisis, selalu ada semacam lilin kecil untuk menerangi keakal sehat bangsa ini. Dan kelihatannya kita bisa memenangkan kembali akal sehat. Karena orang semacam Pak SBY tentu tahu bagaimana rumitnya nanti kalau terjadi krisis konstitusi akibat banyak yang protes, Gibran dijadikan wapres tanpa mulai prosedur yang masuk akal. Karena itu Pak Jimli mulai diminta untuk betul-betul mengarahkan pemeriksaan itu pada hal-hal yang terbuka. Bukan lagi sekedar untuk menegur secara administratif itu makam konstitusi. Demikian juga Pak Prabowo saya kira menganggap bahwa ya memang ada hal yang akhirnya harus dipulihkan supaya nggak jadi cacat di dalam pembinaan beliau nanti. Kalau beliau menang sebagai presiden tahu orang akan ungkit lagi bahwa Anda menang karena ada Gibran di situ. Dan Gibran bukan memenangkan Anda tapi dipaksa oleh bapaknya untuk menggunakan seluruh peralatan pemilu. Jadi kecurangan itu pasti akan dibubankan pada Gerindra sekiu Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo juga lagi memikirkan soal-soal itu. Karena keadaan di kita hari ini betul-betul orang nggak percaya kok bahwa pemilu ini akan berjalan secara jujur dan arti. Jadi sebetulnya ini soal-soal yang harusnya kita pastikan supaya kita percaya bahwa ada kesempatan untuk memperbaiki paksa ini. Melalui kasus Mahkamah Konstitusi alias kasusnya Gibran. Yes, oke. Mari, oke. Nanti kita akan elaborasi ya soal ini ya. Potensi bagaimana menghalangi ambisi Jokowi dalam bercakap berikutnya. Oke, terima kasih. Bu Roky, tetap 0%. Oke, salam akasih. Dan salam 0%. Oke. Oke.